. Postingan aktris Natasha Wilona kala Feral Bramasta pamer momen menikah dengan Ranti Maria dalam sinetron putri untuk pangeran ramai menuai pujian. Selama lebih dari satu tahun dipasangkan dengan Ranti Maria dalam sinetron putri untuk pangeran, hubungan Feral Bramasta dengan wanita blasteran Korea tersebut tampaknya mulai mengalami kemajuan. Pasalnya setelah santer dikabarkan terlibat cinta lokasi, lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021. Feral Bramasta akhirnya memamerkan momen kala dirinya dan Ranti Maria menikah. Bukan pernikahan sungguhan, melainkan peran mereka sebagai putri dan pangeran dalam sinetron pupa yang telah melambungkan nama keduanya. Iya, dalam sinetron tersebut, Feral dan Ranti dipertemukan sebagai sepasang kekasih yang telah melewati berbagai permasalahan untuk mempertahankan hubungan mereka. Setelah mengalami pasang surut hubungan yang begitu berliku, akhirnya putri dan pangeran pun berhasil mengukuhkan hubungan mereka pada pernikahan. Injek kamera, langsung nikah, tulis Feral. Di video yang diunggah tampak Feral membuat video transisi saat dirinya menginjak kamera lalu berubah mengenakan setelan jas putih dengan Ranti Maria yang tampak anggut mengenakan kebaya berwarna sama. Sukses tayang selama lebih dari satu tahun, kabar bahagia antara putri dan pangeran yang selama ini selalu dinantikan oleh penggemar setiap pupa itu pun mendapat sambutan hangat. Bahkan tak sedikit dari mereka yang ikut terbawa perasaan serta berharap bahwa Feral dan Ranti akan menjalin hubungan sungguhan. Berbeda dengan Feral dan Ranti yang memamerkan momen mesra mereka, Natasha Wilona justru membagikan kabar bahagia yang tak kalah mencengangkan. Kini aktif membintangi web series Little Mom bersama Al-Ghazali dan Toku Rasya, Wilona kembali mendapat pencapaian hebat lantaran serial yang menjadikan dirinya sebagai pemeran utama itu trending di beberapa negara besar. Tanqiyo udah satu bulan ini Little Mom tayang masih trending. Tanqiyo supportnya semua. Really appreciate it. Tanqiyo Guiz tulisnya, tak hanya di Indonesia, series yang menceritakan perjuangan Naura, Natasha Wilona, untuk menjadi seorang ibu di usianya yang masih begitu belia tersebut juga turut ditonton 10 negara besar lainnya seperti Jepang, USA, Malaysia, Singapur, hingga Perancis. Berkat keberhasilannya itu, Natasha Wilona pun mendapat banyak pujian serta ucapam selamat. Terima kasih telah menonton!